Hello guys, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan gue, Suci Jadi, gue udah melakukan berbagai macam eksperimen Dan apply berbagai macam beasiswa itu Semenjak gue masih di bangku SMA Dan lanjut sampai S1, sampai lanjut cari beasiswa S2 Jadi di video kali ini, gue bakal share tentang 5 beasiswa yang dulu gue pernah apply pas jaman gue kuliah S1 Buat temen-temen yang udah duduk di bangku S1 Dan mau melakukan exchange atau pertukaran pelajar ke luar negeri Jadi gue bisa merekomendasikan beberapa beasiswa yang dulu gue pernah apply Beberapa diantaranya gagal, ada juga yang berhasil Beberapa masih ada buka pendaftaran tiap tahun Ada satu yang memang mungkin ditutup Beasiswa pertama yang gue mau share Jadi beasiswa ini udah gue incer dari jaman gue masih SMA Ini nama beasiswanya adalah IELSP Itu singkatannya adalah Indonesia English Language Study Program Jadi beasiswa ini tuh memberikan student-student kesempatan untuk ke Amerika Serikat Untuk periode 2 bulan atau 8 minggu Waktu itu gue apply untuk beasiswa ini ketika gue semester 4 atau semester 5 gitu Dan gue gagal ditolak di beasiswa ini Itu juga waktu itu sekitar tahun 2012 Nah temen-temen bisa cek di website ini adalah IEE.org Yang gue denger beasiswa ini udah ditutup di tahun 2013 atau 2014 Jadi mereka gak buka lagi Sampai sekarang Tapi temen-temen bisa tetep coba cek aja informasinya di website-nya IEE Siapa tau nanti suatu saat beasiswanya buka Terus temen-temen yang lagi duduk di bangku S1 bisa apply ini untuk exchange Terus yang kedua adalah beasiswa yang gue daftar itu Erasmus Plus Erasmus Plusnya ini under expertsasia.eu Ini dulu program buat temen-temen yang mau ke Europe untuk exchange selama 6 bulan Nah gue apply waktu itu Nah disini ada nih infonya Undergraduate Ada beberapa sih sebenernya mereka punya beasiswa itu Undergraduate, Master, PhD, Postdoc, Academic Tapi yang waktu itu gue apply itu undergraduate exchange buat 6 bulan Dan mereka punya list juga gitu loh program kerjasamanya apa aja dan universitasnya apa aja Dan ada list countriesnya Di beasiswa ini waktu itu gue apply dan gue gagal Ini gue ditolak juga Next sekarang Beasiswa dari Turkish Government Namanya TLSC Turkish Language Summer Course Program Nah ini beasiswanya buat temen-temen yang berbagai macam umur Tapi waktu itu gue apply pas gue lagi S1 juga Dan ini tuh untuk temen-temen pergi ke Turki selama 2 bulan Dan belajar bahasa Turki disana Dan juga belajar mengenai culture Turki kayak apa Dan setelah itu beasiswa ini udah gak di bawah tomer lagi Setiap tahun sih berubah-berubah Tapi yang pasti infonya kalian bisa lihat di turkiyeburslari.gov.tr Ini ada beasiswanya Turkish Language and Culture Programs Dan sekarang periodenya 8-10 bulan Pas zaman waktu itu gue apply itu 2 bulan Dan gue waktu itu berhasil Gue dapet beasiswa ini buat ke Turki selama 2 bulan Mereka cover biaya hidup bulanan Dan cover tempat tinggal Jadi waktu itu yang harus gue cari adalah Biaya pesawat doang Untuk pergi bolak-balik Turki Dan waktu itu sih gue coba masukin proposal ke berbagai institusi Untuk cover biaya perjalanan gue Yang keempat dan yang kelima Tiap-tiap universitas di Indonesia itu biasanya punya beberapa kerjasama Sama universitas di luar negeri Nah waktu S1 itu gue Karena case-nya gue adalah alumni IPB Jadi gue kasih lihat aja ya Ini ada website-nya ipb.ac.id Temen-temen bisa cek website universitasnya Dan cari aja disitu informasinya Apa ada beberapa kerjasama dengan universitas mana Atau program tertentu yang mana Disini gue kasih contoh untuk IPB aja Di IPB nih mereka ada Beberapa kerjasama kayak gini nih Ada summer course program Ada internship program Ada joint degree Sama beberapa kampus Sama beberapa kampus Double degree ada beberapa kampus di Jepang Belanda, Taiwan, Australia Perancis Ada credit earning Ada short term exchange Ada summer course juga Program yang waktu itu gue daftar itu Exchange 6 bulan ke Korea Di bawahnya Kangwon University Gue apply, masukin dokumen, interview Dan hasilnya gue gagal Jadi gue gak dapet Waktu itu exchange programnya ke Korea Setelah itu gue coba lagi program yang kayak Short term exchange program ini Programnya selama 10 hari itu tentang pertanian Lingkungan dan makanan Itu beasiswanya di cover oleh kerjasama IPB Dengan kampus di Jepang Waktu itu di bawahnya Tokyo University of Agriculture Dan gue waktu itu berhasil Dan gue dapet beberapa SKS yang bisa ditransfer ke dalam Transkrip S1 gue Itu programnya itu yang ke Jepang Tentang gue buka di Facebook aja Karena Karena beasiswanya udah gak ada lagi Seru sih waktu itu Sampai Kayak kita ada percobaan menanam Dan Ke sawah Pake kimono dan segala macem Intinya kayak Selama kalian masih di S1 Atau selama kalian masih hidup di bangkuliah Jangan sia-siakan kesempatan Yang ada Karena banyak banget Kerjasama yang sebenernya ada Di level Universitas Antar universitas Di berbagai macam negara gitu Dan Itu yang Kesempatan yang mungkin kalian gak akan dapet Kalau kalian udah lulus Coba cari informasi sebanyak-banyaknya dari kampus sendiri Dan mungkin Kalau di IPB itu dulu ada namanya Center of International Cooperation gitu Dan disitu tuh biasanya gue dateng kesana dan cari info Ada exchange kemana Butuh dokumen apa aja Terus mana yang kasih beasiswa Mana yang enggak Itu sih gue rajin Pantengin Rajin gue datengin Untuk dapet berbagai macam informasi Itu 5 biasiswa yang gue apply Waktu gue duduk di bangku kuliah Temen-temen bisa coba cek website page-nya masing-masing Kalau belum dibuka Bisa siap-siap untuk kumpulin berkasnya Kalau belum ada infonya bisa tanya-tanya lebih lanjut Kalau emang biasiswanya udah ditutup Tungguin aja siapa tau nanti Suatu saat biasiswanya akan dibuka lagi Jadi tetap proaktif Tetap cari info tentang biasiswa Thank you so much See you on the next video Bye